Hai selamat datang di channel saya sesuai janji saya ya di video sebelumnya saya janji untuk mengulas lagi tentang TWS ini setelah satu minggu pemakaian dan langsung saja saya akan membahas setelah satu minggu pemakaian kurang lebih satu minggu ya apa saja kelebihan dan kekurangannya setelah satu minggu pemakaian akan saya ulas kali ini kita ulas atau bahas dulu tentang koneksinya untuk koneksi dari TWS ini setelah satu minggu pemakaian lumayan sangat bagus ya tidak ada perubahan sama sekali koneksinya sangat stabil dan jaraknya jarak bluetoothnya ini bisa sampai 10 m lebih saya coba di jarak 10 m suaranya masih sangat bagus tidak ada kendala bahkan sekitar 12 m juga masih bagus tidak ada berubah suaranya tidak ada putus-putus koneksinya koneksinya sangat bagus sekali kemudian untuk ketahanan baterainya tidak bisa diragukan lagi kawan-kawan baterainya memang sangat luar biasa ini tahan empat jam lebih saya pakai untuk mendengarkan musik dan itu pun dengan volume yang bisa dibilang 90% lah dari 100% itu bisa sampai empat jam lebih dan bagi saya ini lumayan sangat awet baterainya ketimbang TWS kayak AirPod clone yang dulu pernah saya coba baterainya masih lebih bagus ini dan hampir 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 tidak ada koneksi terputus karena baterai habis ya keburu kita sendiri yang capek dengerin lagu ketimbang baterainya habis ini memang benar-benar awet baterainya jadi untuk baterai tidak perlu diragukan lagi baterainya sangat luar biasa ini awetnya dan di samping di samping segi baterainya yang sangat awet juga untuk suaranya tidak berubah masih tetap seperti rasa baru lah seperti sedikit pertama kali saya bongkar dari otaknya ini langsung coba suaranya tetap nggak berubah sampai satu minggu tidak ada berubah cempreng atau kersek-kersek tidak ada sama sekali pengalaman saya dulu pernah beli TWS pas 3 hari baru beli saja suaranya bagus tapi lama-lama setelah pemakaian mungkin karena full bass volumenya full lama-lama nggak ada satu minggu itu jadi di cempreng suaranya berubah berubah kersek-kersek nah dan hal itu tidak terjadi disini jujur saja saya itu pecinta bass jadi sering pakai TWS itu buat dengerin musik-musik ya kayak DJ koplo gitu lah yang bassnya lendang-lendang dan ini luar biasa dan awet meskipun volumenya tapi tidak jebol suaranya tidak jebol luar biasa ini kemudian untuk nonton video saya coba pakai nonton di YouTube nah saya putar video yang ya musik-musik DJ terus yang Dolby Atmos atau yang 8D itu mantap sekali suaranya pokoknya tidak kalah lah dengan TWS yang harganya 1 juta ke atas luar biasa ini nyaman di telinga biasanya kalau TWS murah itu untuk kita denger lagu apalagi yang bass volumenya full kadang bikin sakit di telinga nah tapi yang ini tidak saya rasakan seperti itu kayak kita denger musik tapi telinga kita itu enggak nempel di speaker nah di speaker nya gitu yang saya rasakan jadi nyaman buat denger musik seolah-olah ya sound systemnya itu ada di luar di luar kita ya tidak kayak nempel telinga kita itu di speaker biasanya kan yang TWS biasa itu kayak gitu kita kasih volume setengah aja kuping sudah nggak nyaman tapi ini lumayan tidak saya rasakan kayak seperti itu nyaman menurut saya pokoknya kayak di ruangan lah kayak di dalam ruangan kita denger musik nah jadi gitu nyaman tidak sakit di telinga meski suaranya full saya coba pakai itu nonton video Dolby yang support Dolby Atmos itu luar biasa kayak di bioskop nah dan ini sudah menggunakan kodex AAC jadi itu kali yang bikin koneksinya sangat sempurna stabil ya tidak ada keresek-kereseknya suaranya juga sangat jernih kemudian untuk dipakai main game seperti PUBG atau Mobile Legends memang terasa ada delay tapi sedikit sekali tapi nol koma sekianlah delay nya enggak delay 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 banget ya kayak TWS-TWS lain seperti komen dan airpot Cloud contoh yang saya pakai dulu itu delay nya terasa sekali kalau yang ini ha 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 nol koma sekian lah tidak begitu terasa Kemudian saat dipakai Di telinga Saat kita pakai Airbat ini di telinga Airbatnya ini di telinga Lumayan sangat Nyaman Nyaman di telinga Tidak bikin Telinga capek Atau pegel Lumayan Jadi kayak Kayak Ringan lah rasanya Tidak bikin Telinga sakit Hampir saya pakai Ini Sering sekali Saya pakai ini di telinga Meski tidak dengerin lagu Tapi untuk pakai ANC nya aja Tidak bikin sakit di telinga Ini Mungkin karena bentuknya ini Yang pas Sekali nempel di telinga Jadi tidak bikin telinga sakit Kemudian Apakah di telinga nanti ini gampang copot Tidak Tidak Ini nempel kuat di telinga Plak Gitu di telinga Meski dipakai lari Kepala digoyang-goyang Tidak jatuh Jadi Grip nya itu di telinga Sangat bagus Anti slip Anti slip lah Kalau seperti di ban Mobil atau ban motor Itu dia grip nya bagus Anti slip Kemudian Koneksi Sudah Setelah Terkoneksi Atau Handphone kita Pernah terkoneksi Dengan bluetooth nya Saat kita mau dengerin Lagu lagi pakai TWS ini Tinggal dibuka saja Dipasang ke telinga Sudah langsung terkoneksi Jadi kita tidak perlu Dua kali Atau Tidak perlu Mengkoneksikan ulang lagi Setiap kita mau memakainya Jadi tinggal buka Taruh di kuping Sudah terkoneksi Ke handphone kita Jadi sama ya Kayak TWS-TWS lain Sama seperti itu Dan Untuk Charging case nya ini Gimana Bahannya Bagus apa enggak Kuat apa enggak Menurut saya Bahannya ini Premium sekali Terlihat dari Jenis plastik Yang digunakan ini Bagus Sama seperti Airpods Plastiknya ini Airpods nya Punyanya Apple ya Sama kayaknya Kualitas plastiknya ini Kemudian Engselnya ini Kuat Kuat Jadi tidak begitu Goyang ya Tidak keras Tidak keras-keras Amat lah goyangnya Kuat Kemudian Magnetnya ini Juga Lumayan Kuat ya Lihat Tetap Tetap Kuat sekali Magnetnya Nah Jadi Kalau digoyang-goyang Gini Tidak bakalan Jatuh Nah Tidak bakalan Kebuka dia Kemudian Bagaimana dengan Magnet di Airpods nya Apakah sekuat itu Kuat ya Kuat ya Kuat juga Jadi Tidak usah takut Tidak usah takut Airpods nya ini Jatuh Karena dia Nempelnya Sangat kuat Nempelnya Tidak bakalan Jatuh Terus Selain Kekuatan Magnet nya Baterai nya Juga kuat Koneksi Bagus Yang saya Suka Dari TWS ini Ini Pin nya Pin charger nya Ini Bisa teman-teman Lihat ya Pin charger nya Yang ini Yang dua ini Sama yang Di dalam Nah Di dalamnya Sini Itu Pakai Kayak modal Pegas Ini Yang di dalamnya Ini Kalau teman-teman Punya charger Mi band Nah Mirka Gitu dia Jadi Tidak pakai Jepitan Kalau TWS Kayak Airpods Pro Yang Klon Itu kan Ada jepitan Disininya Anggap Ini Konektor Charge nya Kayak Gini dia Nah Jepit Gitu Ini Bisa Longgar Selama-lama Dia Ketala Longgar Dan Pinggiran Sininya Pasti Akan Termakan Kalau Ini Tidak Ini Bagus Langkai Ada Pegas nya Disini Baru Kita Masuk Ini Cek Langsung Ke Colok Ini Cek Gitu Jadi Tidak Jadi Awet Awet Dan Maksimal Nekannya Kesin Positif Negatif Itu Maksimal Yang Nyentuh Kemudian Untuk ANC ANC Juga Tidak ada Perubahan Awet Tetap Bagus Sesuai Harapan Saya Setelah Itu Apakah Air Tip nya Bisa Diganti Dengan Air Tip Lain Atau Air Tip Headset Headset Biasa Mas Jawabannya Bisa Ini Sama Sama Ujungnya Ini Sama Dengan Headset Headset Biasa Atau Air Bat Biasa Yang Menggunakan Air Tip Itu Bisa Kota Ganti Seandainya Yang Orinya Udah Kotor Atau Rusak Gampang Nyarinya Tinggal Ngambil Dari Headset Bekas Yang Sudah Tidak Terpakai Bisa Masuk Sini Sama Tinggal Masuk Sini Sama Jadi Gampang Tidak Perlu Beli Yang Khusus Untuk Ini Ya Kayak Airpod Pro Kan Harus Pakai Punyanya Dia Gak Bisa Ganti Ganti Air Tip Selain Miliknya Apple Lalu Yang Ini Bebas Mau Pakai Air Tip Merak Lain Juga Masuk Yang Perting Kayak Gini Model Kemudian Untuk Mengisi Charger Box Ini Lama Atau Tidak Cukup Sebentar Sekaligun Saya 30 Menit Sudah Full Tidak Sampai Kalian 30 Menit Dengan Charger 1,5 Amper Pokoknya Charger Charger Biasalah Tidak Sampai 30 Menit Dia Udah Full Dan Ini Saya Pakai Satu Minggu Baru Pernah Charger Satu Kali Kalau Tidak Salah Charger Box Dia Baru Satu Kali Dan Sampai Sekarang Baterainya Masih Jadi Menurut Saya Langsung Menurut Saya Pemakaian Selama Satu Minggu Itu Tidak Ada Masalah Sangat Sesuai Dengan Bayangan Saya Sangat Puas Untuk Kualitasnya Biasanya Kan Kalau Kita Beli TWS Itu Sekarang Kita Beli Kita Unboxing Kita Pakai Tidak Sampai Tiga Hari Wah Ini Begini Ini Kok Begitu Belum Apa Sudah Begini Hal Itu Tidak Saya Rasakan Di TWS Ini Tidak Tidak Mengecewakan Intinya Jadi Untuk Teman Teman Yang Memang Berminat Mencari TWS Dengan Harga Murah Ada Fitur ANC Awet Ya Ini Menurut Saya Rekomendasi Saya Ini Ini Sangat Sangat Puas Untuk Saya Cuman Kedepannya Mungkin Dari Yusem Ini Semoga Saja Ada Paling Jual Aksesoris Kayak Case Saja Silikon Case Biar Awet Ini Asyian Kalau Lece Oke Teman Teman Segitu Dulu Ulasan Saya Mengenai Setelah Satu Minggu Pemakaian Dari Yusem Ini Nanti Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Bisa Langsung Melewat Kolom Komentar Dan Kalau Ada Waktu Pasti Saya Balas Jangan Jangan Lupa Mohon Di Like Dan Subscribe Nya Biar Kedepan Saya Bisa Bikin Video Lebih Bermanfaat Lagi Ini Manual Book Waktu Ini Saya Tidak Sempat Lupa Saya Menunjukkannya Ya Teman Teman Contoh Contoh Atau Cara Pemakaian Dijelaskan Jadi Biasakan Kalau Kita Beli Barang Itu Baca Manual Book Dulu Baru Coba Barang Karena Kalau Beli Barang Itu Harusnya Memang Kayak Gitu Kebanyakan Barang Dibuka Dulu Dipakai Nanti Setelah Ada Masalah Baru Baca Manual Book Itu Keliru Jadi Biasakan Baca Manual Book Dulu Baru Lihat Barang Barang Baru Coba Oke Teman Teman Terima Kasih Atas Perhatian Jika Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Karena Saya Masih Pemula Jadi Apapun Itu Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Dan Terima Kasih Terima selamat menikmati